Mau tidak mau saya harus ungkap ini Bahwa ada foto Perempuan Yang mohon maaf Mohon maaf banget Hanya memakai celana dalam Sorenya itu Vina Meminjam uang 50 Untuk membeli mie dan Pembalut Halo guys berjumpa lagi bersama Rai TV Sebelum kita mulai Alang kebaiknya kalian tekan tombol subscribe Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya Langsung saja kita mulai Check it out Halo guys apa kabar kalian semua guys Dimanapun kalian berada Semoga kalian baik-baik saja guys Seperti biasa guys Kita bahas video viral dan panas ini guys Langsung saja kita Video pertama guys Ini dia videonya Pada tanggal 27 Agustus itu Kurang lebih Atau bahkan lebih cenderung lebih Dari jam 22 itu Vina menelpon Widi Ini penuturan Widi Yang baik disampaikan melalui Diskursus Maupun disampaikan langsung ke saya By phone Yang menyatakan bahwa Vina menelpon Kemudian Dia nyuruh pulang Vina Kan itu ya Tetapi situasi Situasi atau background Mungkinnya background suara Di belakang Vina itu Seolah-olah Vina ini Lagi riang gembira Lagi riang gembira Ada yang ketawa-ketawa Berarti dengan banyak orang gitu kan ya Betul Banyak orang Ada yang ketawa-ketawa Kan itu penuturan Widi dan mega itu Tetapi kemudian Belasan menit ke depan Belasan menit ke depan Tiba-tiba Si Almarhumah ini Tidak bisa lagi dihubungi Oleh Widi Kan begitu Tidak bisa lagi dihubungi oleh Widi Ini belasan menit loh kan Belasan menit Bukan jam-jam Apalagi hari-hari Bukan ini Karena memang waktu itu Waktu kejadian Belasan menit Tidak bisa lagi dihubungi Kemudian setelah mereka Terus mencoba menghubungi Karena mereka ingin Menyuruh Vina pulang Akhirnya Yang HPnya tadinya mati Katanya kata Widi itu Tiba-tiba bisa lagi berdering Tetapi tidak diangkat Kan itu Nah setelah jam 22 Lebih puluhan menit Nah adalah diangkat Tetapi seorang laki-laki Nah cuman begitu Di halo-halo Dan dicoba dihubungi oleh Widi Tidak menyahut Tetapi beberapa saat kemudian Si laki-laki itu bilang Bahwa dia dari Polsek Talun Yang menyampaikan Bahwa Ananda Widi Eh Ananda Widi Saya ulangi Ananda Vina Kecelakaan lalu lintas Nah ini yang membuat Sok Widi dan Mega Saya menyimpulkan Dari waktu yang disampaikan Oleh Widi dan Mega Yang diberikan kepada saya Keterangannya Berpikir saya kembali Ketahun 2016 Apakah iya Pembunuhan itu Dilakukan di tempat lain Yang di dalam alur ceritanya Kan Di sebuah lokasi Yang sepi lah begitu ya Kemudian dalam jangka Waktu belasan menit Tiba-tiba Si mayat bisa dipindahkan Ke lokasi lain Cukup jauh Cukup jauh Cukup jauh Cukup jauh Dan situasinya Rame Waktu itu ada suara motor Ada suara Ketawa-ketawa Kan sangat Sangat bertolak belakang Dengan situasi Yang digambarkan Di dalam berita acara Yang terjadi di tahun 2016 Sehingga akhirnya Saya sempat berpikir Ini jangan-jangan Apa yang disampaikan oleh Dulu pernah menyampaikan Ya Surat itu Bahwa Ini adalah Kecelakaan lalu lintas Kan itu Kecelakaan lah Begitu Nah Cuman pertanyaannya Kecelakaan ini adalah Karena Kecelakaan tunggal Atau Karena kecelakaan Orang lain Kan gitu Ya katakan lah Kalau kita bilang Tabrak lari lah Atau apapun lah Itu ya Kan itu Kemudian Ada lagi poin Yang saya tangkap itu Dari Apa yang disampaikan oleh Widi Bahwa sebelum Vina Keluar rumah Widi Ya pada saat Malam kejadian itu Si Vina ini Meminjam Bajunya Widi Ya betul Dress hitam Kemudian ada rompi Yang berwarna bunga-bunga Agak-agak putih kan Kemudian Memakai celana Span pendek Yang punya Widi juga Oh begitu Semuanya yang dipakai oleh Al-Murma Vina itu Saat itu Adalah sebetulnya Dress Termasuk short pen itu Milik Widi kan Milik Widi Kemudian Memakai Sendalnya Widi Yang warna krem Nah itu ya Nah Kita mundur lagi Ke belakang kan Mundur lagi ke belakang Beberapa jam sebelum Vina meminjam Bajunya Widi Di sore harinya Vina ini Sempat Minjam uang Ke Widi Oh Ini hal baru lain lagi nih Hal baru lain lagi Ya ini nih Jadi mundur lagi ya Mundur lagi nih Silahkan Minjam uang Minjam uang Sebesar Rp50.000 Yang kata Widi itu Vina mau beli mie Dengan Mohon maaf ya Pembalut Nah Mau beli mie Dengan pembalut Artinya Kalau kita berbicara Tentang pembalut Itu berarti Berbicara dengan Ranah yang sensitif Dari seorang perempuan Terjadilah apa yang Tadi saya diungkapkan Tidak bisa dihubungi Kemudian belasan menit ke depan HPnya off Kemudian beberapa Puluh menit ke depan Tiba-tiba ada info Bahwa Vina kecelakaan Lalu lintas Tadi pagi Saya Berkomunikasi Dengan Ibu Titin Akang tau ya Ibu Titin Yang sejak awal Memperjuangkan Kebebasan Daripada Sakatatal Ini saya sampai Mohon maaf ini Saya sampai merinding nih Mendengar Mendengar cerita Ibu Titin Ibu Titin itu Konsisten dari Sejak awal Ya Pembelaan terhadap Sakatatal Bahwa dia menyebutkan Ini kecelakaan Tidak pernah Sedikitpun Ibu Titin Menyebut bahwa Ini adalah Korban pembunuhan Ini kecelakaan Nah Kemudian Ibu Titin Mohon maaf Ya Menyampaikan juga Ke Ke saya Beberapa Foto Dan itu ada di saya Sekarang Fotonya Dan beliau Menyampaikan Foto ini Belum pernah Di upload Belum pernah Diperlihatkan Di muka Sidang Sekalipun Maaf Kang Apakah itu Termasuk foto Yang kemarin Sempat ditampilkan Di pengalian negeri PN Cirebon Dalam konteks Sidang Pra PK Sesuai dengan Permohonan Sakatatal Apakah sama Fotonya Saya mohon izin Saya mohon izin Kemarin saya belum Sempat nonton PK Tetapi saya akan Ceritakan Bahwa Mohon maaf nih Foto yang dikirimkan Oleh Ibu Titin Dua yang Ya Ada dua foto Yang membuat Saya Meyakini Apa yang disampaikan Oleh Ibu Titin Tentang Alur kejadiannya Bukan peristiwa pidana Ini bukan Alur kejadian Kematian Kematian Daripada Ekifina Pertama Ada foto Perempuan Yang memakai Kaus hitam Dengan rompi putih-putih Artinya Kalau Saya Korelasikan Foto itu Dengan apa Yang disampaikan Oleh Widi Bahwa sebelum Pina Keluar rumah Meminjam Bajunya Widi Itu cocok Sesuai Itu yang pertama Kemudian yang kedua Mohon maaf ini Saya agak sedikit Berbicara Agak sedikit sensitif Tapi Mau tidak mau Saya harus ungkap ini Mau tidak mau Saya harus ungkap ini Bahwa ada foto Perempuan Yang mohon maaf Mohon maaf banget Mohon maaf banget Hanya memakai Celana Dalam Silahkan Akang Kalau misalkan Ini perlu disensor Silahkan sensor Tapi ini Saya harus Foto wanita Dengan maaf Maaf sekali lagi Tidak bermaksud vulgar Tadi Kang Motar menyebutkan Foto kedua Yang diperlukan oleh Butitin Pagi tadi Ini pada Kang Motar Foto keduanya Seorang wanita Dengan maaf sekali Hanya memakai Celana dalam Begitu Hanya memakai Celana dalam Dan itu Posisi foto Diambil pada saat Perempuan itu Ada di rumah sakit Bukan Di lokasi Bukan Di rumah sakit Di rumah sakit Posisinya Di rumah sakit Nah Keterangan Ibu Titin Itu lagi diobati Lagi di cek Saya sempat bertanya Mohon maaf Bu ini foto Laki-laki Apa perempuan Ibu Titin Menyampaikan Pak itu foto Perempuan Itulah foto Vina Terus saya bilang Kenapa Mohon maaf Kok beda Di selangkangannya Mohon maaf Ini saya bilang Saya terpaksa Harus menyampaikan Ini Biar jelas Itu seorang Perempuan Yang lagi Memakai Pembalut Tata Ibu Titin Artinya Apa yang disampaikan Oleh Ibu Titin Bersesuaian Dengan apa Yang disampaikan Oleh Widi Bahwa Soreinya itu Ya Soreinya itu Vina Meminjam uang 50 Untuk membeli Mie dan Pembalut Nah kan begitu Ternyata benar Bersesuaian Waktu itu Dengan Pembalutnya Maaf ini Baik Bersesuaian Sangat bersesuaian Di satu sisi Widi menyampaikan Bahwa Vina Meminjam Uang 50 Untuk beli Salah satu Di antaranya Pembalut Kemudian Di sisi lain Ibu Titin Menjelaskan Ke saya Bahwa itu Adalah seorang Perempuan Koto perempuan Memakai celana Dalam saja Dan ada Pembalutnya Kan beda Kan beda lah ya Beda gitu ya Kemudian Saya Sambungkan Dengan Peristiwa Bahwa Widi Mencoba Menghubungi Vina Tetapi Tidak pernah Terkoneksikan Nah Beberapa Belas menit Kemudian Beberapa Puluh menit Kedepan Ada kabar Bahwa Vina Kecelakaan Akhirnya Saya sempat Berpikir Bahwa Kalau begini Kejadiannya Ini benar Kecelakaan Kan itu Kang Karena Mohon maaf Kang Mohon maaf Banget Di dalam foto Yang disampaikan Ke saya Itu Celananya Masih terpakai Rapi Masih terpakai Rapi Celana Dalamnya Masih terpakai Rapi Nah Logikanya Punten Punten Logikanya Kalau memang Perempuan itu Atau Vina Ini adalah Korban Ruda Paksa Ya Paling tidak Paling tidak Celana Dalamnya Paling tidak Ini mohon maaf Melorot Tidak di tempatnya Atau mungkin Bahkan Tidak sama sekali Memakai celana Dalam Kan begitu Ini rapi Rapi Tidak ada Seolah-olah Tidak ada Yang Merubah Tempat Lokasi Celana Nah itulah Ini Sehingga Berpikir Memang Benar Ini Kecelakaan Tetapi Walaubagaimanapun Juga Cerita Ini Saya Tetap Saya tetap Berkeyakinan Bahwa Yang Tahu Peristiwa Ini Yang Harus Mengungkap Peristiwa Ini Adalah Rudiana Kenapa Demikian Katakanlah Ini Adalah Kecelakaan Tetapi Kok Bisa-bisanya Rudiana Membuat Alur Cerita Seolah-olah Ini Adalah Peristiwa Pembunuhan Kan Itu Dengan Peran Masing-masing Orang Sangat Jelas Perannya Hadi Seperti Ini Perannya Eko Seperti Ini Jaya Seperti Ini Sudirman Seperti Ini Bahkan Lebih sadisnya Peran Pengistiawan Seperti Ini Kan Begitu Ya Nah Itu Saya Akhirnya Tetap Berpegang Kepada Permikiran Saya Yang Tahu Semua Ini Adalah Rudiana Sedikit Saja Peggy Salah Ngomongan Dijadikan Senjata Untuk Menjustifikasi Bahwa Peggy Ini Pembohong Itulah Kenapa Peggy Harus Selalu Didampingi Karena Masa-masa Ini Rentan Bukan Masalah Proses Hukum Tapi Penilaian Masyarakat Penilaian Netizen Yang Disulut Oleh Orang Yang Tidak Suka Kan Gitu Bang Apa yang Terjadi Betul Nah Maka Itulah Keputusan Tim Bapak Peggy Harus Selalu Didampingi Cuma Kan Gini Kalaupun Saya Berhenti Kan Banyak Pengacara Lain Ya Pengacara Kan Banyak Bukan Saya Aja Kan Bang Abe Ada Bu Yanti Ada Banyak Masih Banyak Lagi Yang Diserbon Juga Banyak Selain Saya Nah Cuma Mungkin Ya Karena Keluarga Peggy Itu Nyaman Sama Saya Kan Jadi Kalau Ada Apa-apa Kontaknya Saya Teleponnya Bang Abe Itu Sebenarnya Yang Selama Ini Terjadi Kalau Ada Apa-apa Selalu Ke Saya Apa Ini Ada Ini Pertama Ke Ibu Yanti Tentu Ibu Yanti Kalau Ibu Yantinya Nggak Diangkat Ke Saya Kalau Ibunya Diangkat Nanti Ibu Yanti Yang Ngerundingan Sama Saya Itu